wuhh tikusnya banyak sih semprot ya tapi tikus buatan Allah tikus buatan Allah benar ya betul nggak tapi kalau kebudayaan dipakai tikus mau ke situ eh maskot agar ya nggak mau karena lihat saja yang takut kita ulang kita ulang tikus mau ke situ eh maskot agar ya udah sepron-pron bahasa cecaknya harus tahu apa maskot agar ya masih ini saya ini jambi apa-apa sama buatan Allah apalagi pakai bahasa harimau mungkin wah ini saya berdialog jeng bahasa harimau buyar semua lagi diomongin yang bukan-bukan aduh Alhamdulillah sampai kemana-mana aduh ada bahasa begini aneh bahasa ini aneh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel once official teman-teman saudara-saudaraku dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal alamin mama gufron sampai saat ini masih terus aktif masih terus menjalankan aktivitasnya seperti biasa dia masih terus berceramah masih terus berkuar-kuar di channelnya yaitu channel pondok pesantren unik Nusantara menandakan sampai saat ini berarti belum ada ketindakan atau proses secara serius maka oleh sebab itu kita pun jangan berhenti kita terus reaksi video-videonya kita viralkan sampai benar-benar permasalahan mama gufron ini selesai sampai tuntas baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi yang lucu-lucu aja dulu dari mama gufron yaitu kabarnya sekarang sudah keluar bahasa cicak bahasa ikan bahasa harimau pun sebenarnya mau keluar cuma ditahan karena alasannya kata mama gufron apapun itu selalu dipermasalahkan katanya Oke teman-teman langsung saja kita simak dan saksikan videonya apalagi pakai bahasa harimau mungkin apalagi pakai bahasa harimau katanya ada bahasa begini aneh katanya ya jelas aneh lah karena kemampuan berbicara dengan hewan dengan binatang kan itu hanya sekelas para nabi saja sedangkan gufron ini kan manusia biasa kan aneh gitu nggak mungkin coba kalau bahasa dari Sabang sampai Merauke kan bahasanya aneh-aneh aduh ngapain kita mengkritik bahasa dari Sabang sampai Merauke itu kan wajar perbedaan bahasa itu berbeda daerah pasti beda bahasa kenapa disangkut pautkan dengan bahasa binatang kalau bahasa dari Sabang sampai Merauke itu kan bahasa manusia ngapain kita harus mempermasalahkan itu kami mempermasalahkan manusia berdialog dengan hewan karena itu aneh dan tidak masuk di akal kecuali para nabi itu dibelikan mujizatnya seperti itu baik kita lanjut ke bahasa cicak dan bahasa ikan namun sebelum ke bahasa cicak ternyata mama gufron ini bertemu dengan dua orang entah itu temannya entah itu siapa nah mama gufron ini mengajak dialog atau ngajak ngobrol dua orang tersebut dengan memakai bahasa suryani seperti apa videonya langsung saja kita simak bersama-sama gara-gara hijab kok ketemu sama ini gara-gara hijab katanya kok ketemu sama ini piye ini orangnya kecil sama dengan saya orangnya kecil sama dengan saya tapi beda bentuk maka diajak ngomong bahasa suryani maka oli Oh bakal ingatnya maka oleh tanah jauh inna kelewat jepara Oh bakal ingat orang-orang matahari jadi ulama katanya harus serba bisa maksudnya mungkin ya bisa bahasa suryani dan bahasa-bahasa lainnya gitu jadi ulama itu harus serba bisa bahasa cecaknya bahasa cecaknya tahu apa mas kodaknya maksudnya ini tapi apa-apakan buatan Allah kata semua bismillahirrahmanirrahim ini bahasa semu ini mirip-mirip dengan yang kemarin apalagi ikan ikan kecil bahasa ikan ikan kecil ikan besar ikan besar air gimana ya memang semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit yaitu bertasbih kepada Allah subhanahuwata'ala tapi enggak tahu nih bertasbih menurut Mama Gufron ini gimana Apakah tetap pakai bahasa suryani atau gimana coba makanya kata Nabi Yunus doa Nabi Yunus itu la ilaha ila angta subhanaka inni kuntu minazolimin kayaknya dia nggak hafal itu doa Nabi Yunus makanya dia langsung melemparkan pertanyaan kepada jamaahnya yang gimana katanya padahal dia sendiri nggak hafal itu sebenarnya Alhamdulillah Alhamdulillah nah ini mudah-mudahan dijabah oleh Allah ini jam 12 lebih sebentar lagi sahur 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 Insya Allah kok pengajian malam-malam nggak apa-apa bulan Ramadan kok ya bukan bulan Ramadan itu ceramahnya Oke kita lanjutkan ke bahasa tikus ini sudah keluar nih bahasa tikus nih ini bahasa yang dinanti-nantikan oleh para petani langsung saja kita simak videonya oh tikusnya banyak disemprot tapi tikus buatan Allah tikus buatan Allah benar ya betul nggak tapi kalau kebudayaan dipakai tikus mau ke situ eh maskot agar ya nggak mau karena lihat saja yang takut kita ulang kita ulang tikus mau ke situ eh maskot agar ya ini sama lucunya kayak bahasa cacing ini astagfirullah betul atau tidak angin pun tidak ada jaman Bien loh sekarang mah boro-boro yang tahu ketir-ketir gemetan dulu saya di Madura keliling sebelum mati lampu sudah mati lampu baban alat membantu orang Madura dari kamar sampai sumeneb dulu itu kalau mau menunggu di jalan itu sudah disiapkan tendi-kendi di sini Bien on ternyata masih ada aja yang lucu ya entah kedepannya bahasa apa lagi yang akan keluar ini bahasa apalagi yang akan launching dari Mama Gufron sebenarnya sih kalau cuma begini orang-orang saya tidak akan mempermasalahkan ya kan lumayan ini buat lucu-lucuan gitu buat menghibur kita semua yang penting disitu dibawah video ditulis tuh hanya orang-orang tertentu yang bisa memperagakan hal tersebut gitu dalam kurung ODGJ gitu cocok saya kalau itu cuma masalahnya ini dia ngacak-ngacak agama ngacak-ngacak akidah ngacak-ngacak syariat seperti di video-video sebelumnya yang sudah saya reaksi ya dia mengatakan kalau kita tidak sholat yuhur katanya cukup bersedekah kepada anak yatim piatu 10 orang katanya itu sudah cukup itu sama dengan sholat katanya makrifatnya dapat hakikatnya dapat katanya seperti itu kan ini ngawur ngecaprak terus dia juga mengatakan semua agama masuk surga karena sudah sudah ada gardunya sudah ada channelnya masing-masing kan gak bener ini menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an terus juga bisa berdialog dengan malaikat bisa mengejar malaikat dan yang paling parah yang mengejar Allah subhanahuwata'ala kalau tidak dikasih surga katanya kan kalau begitu udah rusak akidahnya sama saja melecehkan syariat agama Islam dan melecehkan gusti Allah subhanahuwata'ala sebenarnya sih kalau cuma Mama Gufron sendirian yang seperti itu nggak ada pengikutnya nggak ada pendukungnya nggak ada jamaahnya nggak ada santrinya ya nggak jadi masalah pasti semua orang juga nggak bakal ada yang percaya masalahnya ini dibelakangnya ada Gus ada Kiai ada Ustadz juga ada pondok pesantrennya ada santrinya jadi lengkaplah sudah Mama Gufron ini dibungkus dengan keagamaan maka potensi untuk menyesatkan orang banyak ini sangatlah mungkin karena sudah ada wadahnya yaitu pondok pesantren unik Nusantara kemudian ada pengurus-pengurusnya ada Gus ada Ustadz ada Kiai ada santrinya pula dan juga Mama Gufron ini sudah lama malang melintang di dunia dakwah di dunia ceramah bisa kita saksikan di sosial media ceramah ceramahnya yang dulu-dulu yang sudah lama itu banyak bahkan bukan hanya ceramah ataupun tausia saja Mama Gufron ini sering diundang untuk memimpin doa bersama memimpin tawasul memimpin istighosa dan lain sebagainya dan itu video-video nya banyak di sosial media nah inilah yang kemudian harus segera diselesaikan harus ditindak secara serius karena tidak sedikit orang yang mempercayai Mama Gufron kan nggak mungkin orang mengundangnya orang mengasih panggung kepada Mama Gufron kalau orang-orang itu tidak percaya dengan Mama Gufron makanya kami-kami ini berharap agar segera diproses dengan setegas-tegasnya dengan sebaik-baiknya khususnya kepada MUI ini ayolah MUI mereka sudah benar-benar berani apalagi kemarin tuh waduh pengikutnya anaknya khususnya tuh yang ngatain waduh kasar deh pokoknya jadi sudah melecehkan menghindakan MUI juga itu mereka jadi ayolah disikapi dengan tegas dan segera diproses mereka ini sudah benar-benar menantang ke MUI apalagi itu si Muji betul udah kayak orang pinter aja dia diwawancarai oleh tipi wan aja dia nggak nyambung tapi dikandangnya wuh berkuasa kuar-kuar seolah-olah paling berkuasa Oke teman-teman enggak usah panjang lebar sebagai penutup kita saksikan kemarahan Mama Gufron ketika disebut sesat oleh MUI dia sambil memegang ikon Pancasila sambil berkuar-kuar tidak terima disebut sesat oleh MUI kita saksikan bersama-sama saya dapat ikon Pancasila terus disesatkan berarti Pancasila sesat pemerintah pun sesat berarti yang sesat yang bagaimana karena saya mendapatkan ikon Pancasila harus menjaga NK Pancasila merah putih NKRI kalau macam-macam kepada Pancasila lipas betul nggak jangan takut mari kita melawan orang-orang yang oknum menghancurkan Pancasila merah putih NKRI betul nggak jangan takut saya disebut sesat disebut sesat dapat penghargaan ini dapat penghargaan berdiri dapat penghargaan ikon Pancasila saya disebut sesat berarti Pancasila pun ikut sesat berarti pemerintah sesat itu kamu berarti oknum betul nggak awas digoreng lagi ini sangat bahaya di negeri Indonesia ini ini harus betul-betul diadili karena sudah ngajak-ngajak Pancasila merah putih NKRI maju terus jangan diam akan membukakan semua sejarah akan membukakan yang merong-grong di Indonesia ini hati-hati mereka sudah menghancurkan Pancasila merah putih NKRI lawan dengan doa betul nggak jelas atau tidak ini dapat ikonnya karena saya dapat ikon berarti saya tanggung jawab dunia akhirat demi Pancasila demi merah putih demi NKRI betul atau tidak nggak takut sedikitpun demi Pancasila merah putih NKRI dimana ada hakeko Pancasila dimana ada hall Pancasila demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia saya bikin tuku Pancasila di mana-mana demi cintanya kepada Pancasila merah putih NKRI betul atau tidak betul atau tidak mari maju semua jangan takut karena sekarang Oknum sudah berkeliaran bahaya ini betul atau tidak saya yakin jangan takut karena kita dapat ikon Pancasila dari BPIP betul atau tidak dan kita banyak piagam-piagam banyak sekali tetapi kita harus jaga betul-betul menjaga Pancasila merah putih NKRI mereka mereka selamat menikmati